Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat WMC kita akan kembali lagi untuk mereview dari beberapa koleksi-koleksi antik dari galeri bumi mochopet dan untuk di ini adalah berbentuk batu antik sobat nah batu antik ini yang kemarin baru saja saya dapatkan bareng dengan yang yang batu apa itu jambangan atau apa itu ya berbentuk ada kepala elangnya nah untuk yang ini ini kemarin saya mendapatkan ini jadi berbarengan ini kalau kita melihat untuk dibentuknya hampir sama dengan ini ya hanya saja untuk ini di bagian kanan kirinya dia berbentuk kepala ular atau kepala naga tapi kalau ini berbentuk kayak cantelan gitu sobat nah ini seperti ini bentuknya dan di bagian atasnya ini semacam kayak padma mahkota ini semacam kayak teratai ini mahkota ini teratai ini adalah mahkotanya dan ini pun juga nah ini bisa dipakai sebagai tempat apa ya eh semacam kayak air yang dipercik-percikkan itu sepat sebagai itu apa ya ritual keagamaan ataupun juga bisa dipakai sebagai tempatnya mustika atau tempatnya sesuatu tempatnya perhiasan nah itu pun juga bisa seperti ini ini lumayan ini agak berat ini sobat nah kalau yang ini seperti ini baik sobat kita akan melanjutkan lagi setelah kita melihat dari batu antik yang kemarin saya dapatkan nah disini di atas meja ini ada beberapa ada tiga buah pataka lalu disini juga ada kentongan lalu disini ada tiga koin ini kalau anda melihat disini ini koinnya untuk dimotifnya seperti kayak motif surya majapahit nah seperti ini ini saya dapatkan kemarin ini koin wali songo nah seperti ini nih ini kanan apa di polanya ada semacam apa ya ini kayak ada kendhi lalu buah-buahan ada kitab seperti ini ada pedang ada keris hehehe unik lalu lanjut ini adalah ini kentongan ini sobat ya di bagian atasnya ini ada ornamen berbentuk singa kilim nah ini ada cantelannya ini sobat bisa dicantelkan ini lalu lanjut kita melihat disini nah ini adalah sebuah pataka-pataka disini dia di bagian atasnya ada trisulanya dan di bagian sini dia ornamennya adalah kepala kalah benar saya mau duduk ini sobat Hai biar enggak berdiri kalau berdiri terus nanti bisa capek hehehe coba akan saya review satu persatu ini untuk di patakanya sobat oh ya untuk di pataka yang sana kalau anda melihat itu sudah beberapa diantara sudah ada yang termahar sobat jadi ada empat buah pataka yang sudah termahar ada lima yang satu adalah patmanaba yang saat ini masih di packing nah ini coba kita akan melihat lebih detail nah ini seperti ini Hai bentuknya seperti ini adalah kepala kalah kalau anda tahu di candi atau pintu masuk candi itu kan di bagian atasnya di atas pintu masuknya itu selalu terpahat kepala kalah nah seperti ini kalau nggak salah untuk di filosofi kenapa sih ada kepala kalah di bagian pintu masuk candi itu kalau nggak salah itu kita hidup itu selalu digerogoti atau dimakan kalah kalah itu adalah waktu Nah itulah kenapa kita dianjurkan jangan terlena dengan kehidupan kita kita harus me apa ya mempersiapkan bekal kehidupan kita jangan sampai kita terlena dengan kehidupan kita terlena apa terlena dengan harta benda terlena dengan gemerlapnya dunia itu jangan sampai seperti itu itu adalah filosofi dari kalah jadi disitu saya pernah membaca gitu loh bahwasnya filosofinya bagus banget ya ternyata untuk mengingatkan kita agar sampai jangan lupa diri gitu loh jangan sampai kita lupa jangan sampai kita terlena hidup di dunia ini bahwasnya kita selalu digerogoti kalah atau digerogoti waktu atau digerogoti usia seperti itu Oke kita lanjut lagi Nah kalau yang ini sobat ini besar banget ini dan ini ya lumayan berat lah karena kalau kita melihat dari bentuknya bentuknya memang seperti ini wah ini sangat luar biasa biasa sekali nih ini bentuknya kayak gini nih ini untuk di bagian atasnya ini ada lima lima buah Trisula ya Hai dan di bagian sini dia ada empat empat kepala naga seperti ini menjadi sebuah apa ya hiasannya itu bagus banget ini sobat dan ini lumayan berat lho ini ini kalau packingnya yang kayak gini harus ekstra hati-hati sebat karena kalau untuk saya di galeri saya packing itu jangan sampai jangan sampai rusak gitu harus betul-betul safety banget untuk di packingnya dan biasanya terkadang untuk di packing bisa satu hari bisa juga dua hari untuk di packingnya saja sebat itulah kenapa kalau ada yang memahari antikan seperti ini seperti kayak patah ataupun juga yang lainnya biasanya itu saya bilang untuk ini ya untuk bersabar mungkin satu atau dua hari untuk diproses packingnya karena saya tidak mau nanti apa ya pembelinya itu kecewa nanti barunya disana patah atau seperti apa gitu makanya kenapa kalau saya biar aman gitu loh nyari amannya ini sebat ini lumayan agak berat ini sebat Hai ini adalah pataka yang kedua lalu kita lanjut lagi untuk dipataka selanjutnya adalah patakasang duijana ganaraswara Hai bentuknya seperti ini ini belum saya bersihkan ini kemarin baru dapat dari teman saya udah tak taruh gitu saja Hai bentuknya seperti ini Hai mungkin diantara sobat ini ada yang sedang ini sedang mengumpulkan dari beberapa koleksi-koleksi pataka mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi anda sobat untuk melengkapi koleksi-koleksi pataka anda nah ini bentuknya seperti ini ini pun juga lumayan berat loh ini ini untuk di packingnya pun nanti juga harus safety harus safety biar aman nanti saat diterima oleh pembelinya itu seperti itu sobat Hai ini Hai sekali lagi jika diantara sobat ini ada yang berminat dengan beberapa pataka dan juga benda antik yang saya tawarkan ini tadi silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya dan nomor WA saya sobat selalu berada di video jadi beberapa waktu yang lalu banyak yang bertanya Mas nomor WA nya berapa katanya gitu padahal sobat kalau anda jeli di bagian ini di bagian bawah di video itu biasanya ada nomor WA dan juga Instagram saya sobat itu bisa anda hubungi disitu di nomor WA saya dan juga Instagram saya keduanya masih aktif coba sekali lagi anda lihat bentuknya seperti ini pataka sang duija naga naraswara dan ini adalah pataka naga pancasula mungkin seperti itu sobat ini berat banget ini nah keren ini gagah dan juga keren banget nah yang ini adalah pataka makara atau mat apa ya pataka kalah itu seperti itu nah ini lalu untuk di koinnya ini mungkin diantara sobat ini ada yang ingin gitu mengoleksi dari koin ini antik seperti ini nah ini mungkin bisa menjadi sebagai sebuah eh solusi sobat lalu untuk di kentongannya seperti ini nih ini bentuknya enggak begitu besar kok mungkin bisa di apa ya ditaruh di sampingnya pintu gitu kalau ada tamu disuruh untuk ini memukul kentongannya disini oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pacinta Tosan Aji pemula sekali lagi jika diantara sobat ada yang berminat dengan beberapa yang saya tawarkan ini tadi silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ura ini ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu